Penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Merangin hingga awal Desember ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini juga ditunjang dengan adanya pemutihan pajak yang dilakukan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal youtuber Smi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito Pada tahun 2022 ini setelah penetapan anggaran perubahan, target pajak kendaraan di Samsat Merangin ditetapkan sebesar Rp32.500.000.000. Walaupun telah mengalami kenaikan, namun realisasi pajak kendaraan telah pelewati target yang ditetapkan. Hingga 2 Desember, Samsat Merangin telah menerima Rp33.400.000.000.000 dalam realisasi pembayaran pajak kendaraan. Roni Paslah, Kepala Samsat Merangin mengatakan, realisasi pajak kendaraan saat ini melebihi target yang telah ditetapkan. Dirinya menuturkan ini tidak lepas dari upaya pemerintah Provinsi Jambi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan di tahun 2022 ini. Bahkan hingga tutup buku akhir tahun 2022, diakini akan jauh melebihi target yang ditetapkan. Untuk UPTD Samsat Merangin, Alhamdulillah kita untuk bersetase sampai hari kemarin itu sudah di angka 102 persen. Alhamdulillah sudah melebihi daripada target yang ditetapkan oleh PT KPD Provinsi. Ini ada pengaruh dengan pemutihan yang kita lakukan? Sangat berpengaruh, terasa sekali di mana memang banyak sekali masyarakat yang membayar pajak yang kendaraannya sudah lama mati. Sangat berpengaruh. Selain itu, Roni juga menghimbau kepada masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan atau telah menunggak pajak agar segera melakukan pembayaran pajak kendaraan. Mengingat batas waktu pemutihan hanya sampai 19 Desember 2022.